Hai semua, jumpa lagi dengan aku Linda Ditya di channel Linda Sanggarias Nah, sesuai request dari saran satu temen kita tentang hiasan kuping atau hiasan telinga Maka kali ini aku kasih tutorial membuat sumping, selamat menonton! Nah, kali ini seperti biasa sebelum membuat kostum, kita terlebih dahulu membuat polanya atau menggambar polanya Dan tutorial kali ini adalah request dari salah satu temen kita seperti ini yang sudah menulis di kolom komentar aku Yang berbunyi buat hiasan telinga, Kak Dan sebenarnya aku masih bingung hiasan telinga itu maksudnya seperti apa Tapi akhirnya aku putuskan untuk membuat sumping aja ya teman-teman Jadi kalian bisa gunakan hiasan telinga kali ini sumping untuk kelengkapan kostum tari Atau juga bisa kalian gunakan untuk kostum karnaval kalian Nah, aku disini membuat dua pola ya teman-teman Pola yang pertama tadi ada ukiran-ukirannya gitu Terus pola yang kedua ini bagian belakang Jadi aku gunakan pola yang sedikit berbentuk tinggi-tinggi gitu ya teman-teman Menjalar-jalar atau apa ya bahasanya ini ya Ya untuk volumenya lah ya Dan sekali lagi untuk motifnya sendiri teman-teman bisa bebas ya Bebas berkarya, bebas menggambar dan menentukan pola untuk hiasan telinga ini Dan seperti ini kira-kira nanti sumping yang akan aku buat Selanjutnya kita pindahkan pola ke bahan utama kita Yaitu busa hati teman-teman Ya jadi pola yang sudah kita gambar Kita pindahkan ke busa hati seperti ini Selanjutnya nanti kita potong pola kita Dan kita mulai mengukir Dan bagi teman-teman yang kurang mahir untuk menggambar Teman-teman juga bisa mendapatkan pola dari hasil tutorial perlengkapan kostum yang selama ini aku buat Jadi teman-teman bisa kunjungi profil aku Dan disitu ada tombol gabung Dan teman-teman bisa memilih menu sesuai kebutuhan teman-teman Jadi disitu ada variasi kebutuhan pola Ada juga teman-teman bisa mendapatkan pola mahkota dan sebagainya Jadi nanti teman-teman akan diarahkan untuk prioritas chatting ke akun sosial media aku Dan teman-teman nanti akan mendapatkan pola yang teman-teman inginkan Teman-teman bisa print sendiri di rumah Nah lanjut ke tutorial ya teman-teman Disini pola yang sudah kita pindah ke busa hati Kita potong seperti ini pinggirannya ya teman-teman Setelah kita potong dua pola yang sudah kita bikin Kita mulai mengukir ya Kita bikin bentuknya Kita tonjolkan motifnya dengan teknik mengukir Nah untuk teknik mengukirnya sendiri Aku sudah sering jelaskan di video-video aku sebelumnya Nah jadi untuk teknik mengukir kita sedikit miringkan pisau cutter kita Sehingga tidak menembus bagian belakang dari busa hati Nah seperti ini teman-teman kurang lebih hasil ukiran dari pola pertama kita Ya kita lubang ini juga bagian yang sesuai motif yang kita inginkan Nah selanjutnya kita juga pipihkan Kita miringkan bagian pinggiran dari pola Nah seperti ini ya teman-teman Kita pipihkan kita agak miringkan bagian pinggiran-pinggiran pola Jadi nanti akan membentuk motif ukiran yang cantik Dan untuk ukuran kelengkungan dari sumping itu sendiri Teman-teman sebenarnya juga bisa mengukur sendiri Sesuai dengan model yang akan memakai hiasan telinga ini Atau teman-teman juga bisa mengukur kelengkungan dari telinga teman-teman sendiri ya Jadi untuk tingkat kelengkungan sendiri bisa teman-teman sesuaikan bentuknya Oke jadi sebelumnya untuk teman-teman yang ingin bertanya Bisa tulis di kolom komentar aku Teman-teman juga bisa menulis ide tema dari tutorial aku selanjutnya Dan untuk teman-teman yang sudah menulis ide konten untuk selanjutnya Aku ucapkan banyak terima kasih Dan harap bersabar nanti akan aku bikinkan tutorialnya satu-satu Bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan video ini Dan baru singgah di channel aku Aku ucapkan selamat datang Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Dan disini aku akan kasih tutorial-tutorial Tentang membuat hiasan atau perlengkapan tari Dan juga perlengkapan kostum karnaval Bagi teman-teman yang sudah subscribe Dan selalu menonton video-video dari aku Aku juga ucapkan banyak-banyak terima kasih Lanjut kita menuju ke pola yang kedua Ini adalah pola kita yang kedua Dan mulai kita beri motif ya teman-teman Kita ukir motifnya Aku cuma beri guratan di tengahnya seperti ini Dan juga aku beri sedikit guratan-guratan seperti ini ya teman-teman Untuk mempercantik aja Dan untuk bagian pinggiran kita juga pipihkan ya seperti ini Seperti pola yang pertama tadi Fungsinya untuk mempercantik bentuk dari kostum yang akan kita bikin ya teman-teman Dan sekali lagi untuk teman-teman yang ingin mengetahui alat dan bahan apa aja yang biasa aku gunakan Dan untuk membuat suatu kostum tari atau perlengkapan kostum karnaval ini Teman-teman bisa tonton video aku yang linknya aku taruh di deskripsi Jadi disitu aku sudah bikin video khusus tentang pengenalan alat-alat dan bahan yang biasa aku gunakan Untuk membuat perlengkapan kostum ya teman-teman Jadi teman-teman bisa nonton videonya disana Nah kali ini pola yang kita bikin sudah jadi ya Dan kita sudah pindahkan ke busa hati Nah kira-kira seperti ini Ini pola yang pertama yang bagian belakang ya Dan kemudian ini adalah pola dua bagian depannya ya Selanjutnya kita masuk ke proses pengecatan Disini aku pakai dua cara pengecatan Yang pertama aku lapisi ya dengan cat lapis Disini sekali lagi aku pakai merek no drop ya teman-teman Jadi disini merek no drop itu aku gunakan untuk cat lapisnya Selanjutnya aku pakai cat ya Aku pakai kan cat berwarna gold ya Disini aku pakai merek apa tadi ya Merek Penta itu ya teman-teman Nah kita cat ya bagian depan seperti ini Dan juga bagian pola yang depan ini Bagian belakangnya enggak aku cat teman-teman Jadi nanti untuk mempermudah kita dalam pengeleman Tapi pola yang belakang itu aku cat depan belakang Seperti ini ya teman-teman Untuk teknik mengecatnya sendiri Teman-teman bisa pakai kuas ya Jadi teman-teman bisa pakai alat dan bahan Yang teman-teman punya Dan satu lagi ini tadi kesekip ya Mohon maaf Jadi disini aku sudah siapkan kawat juga Nanti untuk ukurannya Menyesuaikan ukuran dari telinga klien kita Jadi disitu aku gunakan kawat yang ukuran kecil Lalu aku lilit-lilitkan ya Jadi dua batang kawat gitu Terus nanti untuk lengkungannya Kita sesuaikan dengan lengkungan pola kita Yang paling belakang ini ya teman-teman Nah jadi nanti teknik merekatkannya Aku tunjukkan ya mohon maaf banget tadi Kesekip ya teman-teman Tidak ke video Dan selanjutnya ini adalah teknik merekatkan Pola yang pertama dan kedua Dan kurang lebih jadinya seperti ini teman-teman Selanjutnya kita proses menempelkan hiasan Dan sekali lagi untuk hiasan ini sendiri Teman-teman juga bisa sesuaikan dengan Desain yang teman-teman bikin ya Jadi ini cara menempelkannya atau hiasan apa aja yang aku gunakan Itu aku sesuaikan dengan pola ukuran yang udah aku bikin ya Jadi kalau teman-teman bikin sendiri di rumah Teman-teman menggambar polanya Teman-teman bisa sesuaikan penempelan hiasannya itu Sesuai dengan pola yang teman-teman bikin Jadi teman-teman bisa bikin gambar polanya itu Gambar bunga, daun atau juga gambar batik gitu ya teman-teman Jadi untuk menempelkan hiasannya sendiri Juga teman-teman sesuaikan dengan pola gambaran yang teman-teman bikin Dan disini untuk alat dan bahannya sekali lagi ya Teman-teman bisa cek di link deskripsi aku Disitu aku arahkan ke video pengenalan alat dan bahan ya Mohon maaf ya teman-teman Jadi teman-teman bisa tonton video tentang pengenalan alat dan bahan Selanjutnya ini aku tempelkan juga hiasan yang disebut tikar kosong ya teman-teman Teman-teman bisa beli di toko aksesoris atau perlengkapan alat-alat jahit itu Ini namanya tikar kosong Selanjutnya kita tempelkan tikar kosong di bagian yang belakang ini Dan aku juga tempelkan mutiara ya teman-teman Mutiaranya itu mutiara yang rantai itu yang paling murah atau paling terjangkau ya teman-teman Nah untuk teman-teman yang punya pertanyaan tentang tutorial kita kali ini Teman-teman bisa tulis di kolom komentar Nanti sebisanya akan aku jawab Dan untuk teman-teman yang bertanya kenapa aku bikin tutorial membuat kostum karnaval dan juga kostum tari Jadi aku juga punya usaha persewaan ya teman-teman Disini aku menyewakan kostum tari dan juga kostum karnaval Dan juga jika ada yang ingin pesan kostum Aku juga bisa buatkan sesuai request tema yang klien aku inginkan Jadi disini aku juga bikin tutorialnya Tapi aku juga punya usaha persewaan dan juga aku jualan kostum ya teman-teman Nah jika teman-teman juga ingin punya usaha persewaan kostum Teman-teman bisa deh mulai sekarang Sedikit-sedikit bikin perlengkapan kostum tari dan juga kostum karnaval Nah ini dia kawat yang sudah aku tempelkan ya Jadi fungsinya seperti ini teman-teman Kita bisa lebarkan dan kita juga bisa sempitkan Kita sesuaikan dengan telinga klien kita ya Jadi disini sedikit kepanjangan nanti aku potong Dan alhasil jadinya seperti ini teman-teman Kurang lebih mohon maaf ya Apabila kurang indah dan juga kurang berkenan Tapi sebisanya aku bikin tutorial tentang hiasan telinga atau sumping seperti ini Ini dia contoh pemasangan ke klien Dan sekian tutorial membuat hiasan telinga dari aku Semoga bermanfaat Dan terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye-bye jangan lupa subscribe ya